Intro Sudah menjadi ciri khas manusia tentang kegiatan berkumpul, berjengkrama, dan bertukar cerita. Tak memerlukan tempat yang mewah, beralaskan tanah pun, interaksi sosial tetap berjalan. Namun, kayaknya ada yang salah. Saat ini, seluruh dunia sedang dilanda pandang, yaitu COVID-19. Penerapan protokol kesehatan digaungkan di mana-mana. Seperti kata pemerintah kita, Yang pertama, upayakan tangan selalu bersih dengan menggunakan hand sanitizer sebagai salah satu contohnya. Yang kedua, jaga jarak. Dan yang terakhir, selalu gunakan masker saat di luar rumah. Dapat dilihat, masyarakat Indonesia masih enggan atau menganggap remeh hal ini. Namun, sudah menjadi tugas kita sebagai mahasiswa program studi sosiologi Untuk memberikan perubahan yang nyata pada kehidupan sosial. Nah, salah satu contoh lain penerapan dari ilmu sosiologi di lingkungan masyarakat adalah memberikan perubahan. Di sini, seorang mahasiswa sedang menekur seseorang yang membuang sampah sembarangan. Tentu saja, buang sampah sembarangan bukanlah hal yang patut untuk dilestarikan. Kita, sebagai mahasiswa sosiologi yang harus memberikan perubahan dalam masyarakat, Harus berpartisipasi dalam mengubah cara masyarakat yang kemar sekali membuang sampah sembarangan. Kita harus membuang sampah pada tempatnya ya kawan. Dan setelah membuang sampah, jangan lupa jaga kesehatan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mahasiswa baru program studi sosiologi tahun 2020. Perkenalkan nama saya Filina Yurisiana, selaku ketua himpunan program studi sosiologi periode 2019-2020. Video tadi merupakan salah satu implementasi dari ilmu sosiologi, dan masih ada banyak lagi yang akan kita pelajari di program studi sosiologi ini. Mungkin lebih jelasnya kita simak video dari Bapak Novi, selaku kepala program studi sosiologi. Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang. Mahasiswa baru sosiologi fakultas imus sosial dan politik Universitas Islam Palitar tahun akademik 2020-2021. Alhamdulillah, dengan sangat bangga dan senang sekali saya selaku dosen sosiologi sekaligus Kaprodi Sosiologi Fisip Universitas Bapak Novi, dengan bangga dan senang hati terbuka menyambut kehadiran rekan-rekan mahasiswa sosiologi. Jadi, rekan-rekan semua yang sangat saya banggakan, Alhamdulillah, kegiatan kita yaitu kuliah di tengah pandemi akan segera dilakukan. Bahwa kita tahu sosiologi merupakan ilmu yang membahas, mempelajari tentang persoalan-persoalan manusia. Bahkan, saya katakan sosiologi adalah ilmu kedokteran masyarakat. Kenapa? Dalam sosiologi, di sana kita akan belajar secara mendalam bagaimana mendiagnosa berbagai persoalan, bagaimana menganalisis berbagai konflik-konflik di masyarakat. Dan sekaligus, kita akan menemukan formula yang paling tepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Nah, tentu dengan ini kita sangat bangga ya. Dan memang di era pandemi ini kita masih belum bisa bertatap muka salah langsung ya, sementara masih online ya. Semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa bertatap muka, ambil diskusi bersama. Sehingga saya ucapkan selamat datang para masyarakat baru sosiologi ya. Para sosiologi yang hebat ya, yang jelas dengan sosiologi, teman-teman akan memperoleh banyak sekali ilmu-ilmu yang penting, yang urgent dan kelah, sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sangat diperlukan oleh masyarakat. Terlebih saat ini, persoalan-persoalan di Indonesia semakin kompleks, semakin dibutuhkannya, para sosiologi, untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang kompleks dan remit. Terima kasih atas semuanya, dan saya juga ucapkan juga pada Mbak Filih Naik, selaku impunan dan juga seluruh rikan-raikan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.